Halo, selamat datang kembali di Rob Surik Channel. Kali ini saya akan membahas pertanyaan yang masih sering muncul di timeline saya. Yaitu, jika sudah menggunakan efek yang ada fitur kabinet simulatornya, masih perlukah menambahkan di iBox dengan fitur kabinet simulator? Nah, saya harap di video ini bisa menjawab pertanyaan tersebut. Di video kali ini, saya menggunakan efek yang umum banget, yaitu iX500G dan di iBox sejuta umat juga Behringer Ultra G. Nah, untuk sound sample pertama, saya tidak menggunakan kabinet simulator sama sekali. Nah, untuk sound sample yang kedua, saya menggunakan kamera simulator dari Behringer Ultra G. Terima kasih telah menonton! Untuk sound sample yang ketiga, saya menggunakan kabinet simulator dari AX1500G. Terima kasih telah menonton! Dan untuk sound sample yang terakhir, saya menggunakan kabinet simulator dari iX500G dan Behringer Ultra G. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, teman-teman sudah mendengarkan hasil soundnya ya. Jadi, menurut saya, kita hanya butuh satu kabinet simulator dalam satu rangkaian. Why? Karena kabinet simulator basically hanya nge-cut frekuensi yang mengganggu. Frekuensi high yang terlalu banyak, frekuensi low tertentu yang pasti dia hanya fungsinya nge-cut di frekuensi itu. Supaya tidak berlebihan. Nah, jika dalam satu kabinet simulator sudah nge-cut segitu banyak, bagaimana dengan dua kabinet simulator? Berarti sudah di-cut? Di-cut lagi! Teman-teman bisa dengerin tadi, pada saat saya menggunakan dua kabinet simulator, volumenya ikut berkurang. Dan secara sound jadi lebih bindeng rasanya. Jadi, jika multi-efek kita sudah mempunyai fitur kabinet simulator, Perlukah menambahkan di i-box dengan kabinet simulator juga? Menurut saya jawabannya tidak. Kecuali memang kabinet simulator yang disediakan oleh efeknya tidak memenuhi kebutuhan teman-teman. Nah, kadang-kadang kita di panggung pun masih menemui, Kita sudah pakai efek dengan kabinet simulator, Ternyata di panggung ada di i-box lagi. Masih berfungsi tidak? Berfungsi sebagai perubah sinyal unbalanced menjadi balance. Nah, semoga sekarang pertanyaannya sudah terjawab. Silahkan bereksperimen. If it sounds good, then it's good. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you!